Nah, kita berarti sekarang membahas tentang Tulu Isyamsi Min Maghribiha Terbitnya matahari dari tempat terbenamnya Dan Syekh Mubayyad mengawali pembahasannya tentang Tanda Besar yang ini Dengan mengutip surah Al-Kahfi Ayat 98-99 Allah Ta'ala berfirman Ba'da'udzubillahirrahmanirrahim Qala hadha rahmatun min rabbi Fa'idha ja'a wa'adu rabbi ja'alahu dakka Wa kana wa'adu rabbi haqqa Wa tarakna ba'dahum yawma idhi ya muju fi ba'd Wa nufikha fis suri fajama'nahum jama'ah Zulqarnay berkata Ini dinding adalah rahmat dari Rabku Maka apabila sudah datang janji Rabku Allah akan menjadikan dinding ini Hancur luluh lantak Dan janji Rabku itu adalah benar Dan kami biarkan mereka di hari itu Bercampur aduk Antara satu dengan lain Kemudian ditiup sangka kala Lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya Nah disini ada penjelasan Syekh Mubayyad Dimana beliau mengatakan Di dalam ayat ini terkandung isyarat kemunculan Ya'juj wa'ma'juj Dan akhir usia dinding penutup yang dibangun oleh Tulkarnay Jadi ada keterkaitan antara Keluarnya Ya'juj wa'ma'juj Menebar fasad ke muka bunyi ini Dengan Sampainya Expired date Batas akhir usia Dinding Radem Sumbatan yang dibangun oleh Zulkarnay Ya Atas kehanda Allah Allah yang Menetapkan hal itu Jadwalnya Di dalamnya Dalam ayat itu Juga terdapat petunjuk Berakhirnya di dunia sesudah itu Demikianlah ayat-ayat tadi Mengungkapkan Bahwa pada hari itu Yakni hari munculnya Ya'juj wa'ma'juj Manusia bercampur aduk sebahagian mereka Pada sebagian yang lain Dalam perbedaan dan kekacauan Sampai Tiba-nya asa'ah Terjadinya peristiwa kiamat Kekacauan hebat ini Pasti terjadi Sesudah tahun-tahun Penuh barokah Yang dialami kaum muslimin Dalam kelapangan Bersama Isa Ibn Maryam A.S Kondisi kacau ini Sepenuhnya Benar-benar dimulai Sesudah terbitnya matahari Dari arah terbenamnya Ibn Hajar Radhiallahu'an Atau Rahimahullah Menyatakan hal itu Ketika mengomentari hadis Yang ia nukil dari Abdu bin Humaid Pada kitab tafsirnya Iaitu Manakala Dia mengeluarkan hadis Abdullah bin Abi Awfa Ia berkata Tati leylatu Qadrin Falafalayalin La ya'arifuha Illal mutahajidun Ya'kumu Fayakra'u Hizbahu Thumma yanamu Thumma ya'kumu Fayakra'u Thumma yanamu Thumma ya'kumu Fa'indaha Yamuju Nasu Ba'aduhum Fi ba'at Hatta Ida Sallu Al-Fajr Wajalasu Fa'idahum Bisyamsi Qad Tar'at Min Maghribiha Fayadidu An-nasu Dajjatan Dajjatun Wahidah Hatta Ida Tawassati Tusama'a Roja'at Laylatul Qadar Malam Kemuliaan Datang Dalam Tiga Malam Tiada Yang mengetahuinya Kecuali Orang-orang Yang melakukan Salat Tahajjud Ia berdiri Mengerjakan Salat Lantas Membaca Hizbnya Zikir Dan doa Yang biasa Dia baca Kemudian Dia tidur Kemudian Dia bangun Dan dia Membaca Al-Quran Lantas Dia tidur Kemudian Dia bangun Lagi Pada waktu Itulah Manusia Datang Rombongan Demi Rombongan Tanpa Terputus Serta Bercampur Baur Sebagian Mereka Pada Sebagian Yang lain Sampai Mereka Mengerjakan Salat Subuh Dan Mereka Duduk Tiba-tiba Saja Matahari Muncul Dari Arah Tenggelam Lantas Manusia Pun Mengalami Hiruk Pikuk Kekacauan Dan Heboh Yang Luar Biasa Karena Sangat Ketakutan Sampai Ketika Matahari Sudah Berada Di Tengah Langit Waktu Zuhur Matahari Kembali Ke Arah Barat Setelah Dia Terbit Di Waktu Pagi Dari Arah Barat Matahari Terus Naik Sampai Di Tengah Hari Di Tengah Langit Matahari Tiba-tiba Kembali Lagi Menuju Ke Arah Barat Untuk Pendalam Di Arah Barat Seperti Biasanya Ibn Hajar Memmentari Ruwayat Ini Dengan Penuturannya Menurut Al-Bayhaqi Dalam Kitab Al-Ba'af Wa Nusyur Dari Hadith Ibn Mas'ud Radiyallahu Anhu Semisal Dengan Hadith Ini Lantas Seorang Lelaki Berseru Memanggil Tetangganya Hai Fulan Bagaimana Keadaan Malam Ini Sungguh Aku Tidur Hingga Aku Puas Tidur Dan Aku Mengerjakan Salat Hingga Aku Lelah Nah Diteruskan Penjelasannya Oleh Syekh Mubayyad Dengan Mengatakan Nu'im Bin Hamad Meriwayatkan Dari Arah Yang Lain Dari Abdullah Bin Amr Radiyallahu Anhumah La Talabathuna Ba'da Ya'juj Wa Ma'juj Illa Qalilah Hatta Tatlu' Asshamsu Min Maghrib Fayaqulum Man La Khalaq Laha Ma Yudnubali Iza Radda Allah Dawa'ahu Alaina Min Haythu Ma Tola'at Min Mashriq Ha Aum Maghrib Ha Kalian Tidak Hidup Sesudah Ya'juj Wama'juj Kecuali Sebentar Saja Sampai Matahari Terbit Dari Arah Tenggelam Dari Barat Lantas Orang Yang Tidak Mempunyai Bagian Kebaikan Di Akhirat Berkata Kami Tidak Peduli Apabila Allah Mengembalikan Cahayanya Kepada Kami Dari Arah Mana Saja Dia Terbit Baik Dari Tempat Terbit Yaitu Timur Maupun Dari Arah Tenggelam Yaitu Barat Abdullah Bin Amr Berkata Lantas Mereka Mendengar Seruan Dari Langit Wahai Orang Orang Beriman Sungguh Telah Diterima Dari Diri Kalian Dan Wahai Orang Orang Kafir Sungguh Telah Ditutup Pintu Pintu Tawbat Pena Pencatat Amal Telah Dikeringkan Dan Lembaran Catatan Amal Telah Dikulung Dilipat Pada kitab Ala'azamah Juga termaktub Hadis panjang Yang mengisyaratkan Keadaan yang Sangat mengerikan Dan Kekacauan yang Menimpa manusia Disebabkan oleh Tertundanya Matahari terbit Hadis dan asar ini Seluruhnya Mengisyaratkan Bahwa terbitnya Matahari dari Arah Barat Tidaklah terjadi Kecuali Selang Waktu Tidak lama Setelah Ya'juj Wa'ma'juj Bahkan Peristiwa terbitnya Matahari dari Barat itu Terjadi pada Zaman yang Sama dengan Munculnya Generasi Ya'juj Wa'ma'juj Sesudah itu Orang-orang Beriman Tetap Kukuh Di atas Keimanan mereka Dan Kekafiran Tetap Disematkan Atas Orang-orang Kafir Sehingga Tidak Diterima Taubat Ataupun Amal Saleh Seorang Di antara Mereka Tidak Terima kasih telah menonton!